Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita mau mengupdate pembangunan bandara IKN di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur Kemudian kita juga akan memberikan informasi terkini terkait kabar mengenai perkembangan Baik itu dari segi informasi administrasi maupun dari segi kondisi saat ini mengenai pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini Dan untuk target bandara IKN ini ditargetkan selesai di akhir tahun ini Artinya kurang lebih sekitar 2 bulan lagi pengerjaannya Dan saat ini pengerjaan di lapangan itu terus dikebut Kemudian di sisi lain ada informasi terbaru mengenai status bandara ini Sebelumnya dari Pak Jokowi itu menginginkan status bandara ini itu berubah menjadi bandara komersial bahkan internasional Namun saat ini informasi update-nya status perubahan tersebut batal Nah terkait penyebabnya kita akan bahas di sini Jadi kalau sebelumnya ya di Pak Jokowi Beliau menginginkan bandara ini berstandar internasional Kemudian bisa melayani penerbangan luar negeri Seperti misalnya untuk melayani haji dan umroh Namun dengan kepemimpinan saat ini itu ada perubahan Yang nyata dari presiden sudah berganti Kemudian menterinya sudah berganti juga Sebelumnya Pak Budi Karyasumadi selaku menteri perhubungan Nah setelah Pak Jokowi purna tugas dan Pak Menhuk telah berganti Yakni Pak Budi Karyasumadi tadi Ke Pak Dudi Purwa Gandhi Dan kabarnya Setelah peninjauan kembali Ada baiknya Alih status di bandara IKN itu dibatalkan Yang mana rencana awal sebagai bandara BVIP Itu kemudian tetap menjadi bandara BVIP saat ini Pandangan ini sejalan dengan pendapat pengamat ekonomi Dari Universitas Mula Warman Samarinda Purwadi Purwohar Sojo yang menilai bahwa Alih status bandara IKN dari BVIP menjadi bandara komersial Bisa menciptakan kompetisi tidak sehat Dan bahkan membuat bandara terdekat beresiko sepi atau bahkan mati Perubahan status bandara IKN bisa memengaruhi Keberadaan dan bisnis bandara SAMS Sepingan Balikpapan Dan juga bandara APT Pranoto di Samarinda Rencana alih status bandara IKN mencuat setelah Pesawat Kepresidenan RJ-85 yang membawa Presiden Jokowi Mendarat pertama kali di bandara IKN Sebulan sebelum masa tugasnya berakhir Pak Jokowi waktu itu Menyatakan bahwa ia telah memerintahkan Pak Menhub Yakni Pak Budi Karen Sumadi Untuk segera mengubah bandara tersebut menjadi bandara komersial Kata Pak Jokowi jangan hanya untuk VVIP Lebih bermanfaat bagi yang mau umrah Yang mau haji Dan yang ingin terbang ke IKN Itu saya rasa lebih bermanfaat lagi Kata beliau Nah Presiden bahkan saat itu telah memperkirakan Angka penumpang Yang memperkirakan bandara IKN Akan melayani 200 ribu penumpang sampai Desember Dan selanjutnya Kapasitas bisa mencapai 7 juta penumpang per tahun Meski demikian Hingga masa tugasnya berakhir di 20 Oktober kemarin Belum ada kabar lebih lanjut Apakah perpres terkait alih status ini Sudah diterbitkan atau belum Sebelumnya Telah terbit perpres nomor 3 Satu tahun 2023 Tentang percepatan pembangunan Dan pengoperasian bandara VVIP Untuk mendukung Ibu Kota Nusantara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!